Halo semuanya, balik lagi ini sama aku Ramblar Jadi hari ini aku mau review produk W.O.U. Agnes Haram Plus Aku udah pake kurang lebih selama sebulan Dan hari ini aku bakal spill reviewnya So buat kalian yang penasaran Kira-kira nanti reviewnya bakal seperti apa Tonton terus videonya sama selesai ya Jadi ini dia untuk produknya Kurang lebih seperti ini Dari segi kemasan, kemasannya kaca Dan aku gak ada masalah sebenernya sama kemasan ini Cuma mungkin Aku agak Sedikit bermasalah dengan pipetnya Aku ngerasa pipetnya itu kayak kurang panjang Sehingga agak sedikit sulit Untuk mengambil sisa produknya Jadi aku harus miringin dulu Dan ini tuh harus Dimiringin juga Pipetnya, cuma kayak gak sampai Kedasar itu loh jadinya Ini aku coba ngambil ya Nah karena emang produknya udah tinggal sedikit banget Jadi yang muncul Yang keluar juga sedikit Ini kurang lebih teksturnya Seperti ini Dia gampang banget dibawarkan Walaupun kita pakenya cuma 2-3 tetes aja Tapi itu udah cukup Kalau untuk satu wajah Pokoknya dibawarkan aja Sampai dia nanti meresap Dan ini itu ada aroma mentholnya Dan sesuai sama yang ada di ingrediensnya Memang ada gerungan peppermint oil Nah ini itu bisa Mengalumkan jerawat yang sedang aktif Tetapi Apabila konsentrasinya dalam jumlah yang cukup tinggi Ini agak sedikit beresiko Buat kalian yang punya kulit sensitif Karena takutnya kulit kalian Nanti jadi kemehan gitu Karena ada kandungan peppermint oilnya Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif Dan mau cobain Why are you acne plus serum ini Kalian harus hati-hati ya Penggunaannya Nah kurang lebih seperti ini Kalau misalnya sudah dibawarkan Ini masih agak sedikit blue ya Tapi nanti hasil akhirnya Dia akan ngeset Dan gak bikin langkat Nah selanjutnya Aku mau bahas juga Untuk bahan aktif Yang ada di produk ini Jadi disini itu Dia ada kandungan Vitamin A Vitamin B Vitamin C Vitamin E Centella Asiatica Terus ada bahan antiakmennya Nanti aku akan tulis di layar ya Bahan antiakmennya Kemudian dia ada kandungan Sodium hyaluronate Dan juga ada kandungan Lactic acidnya Jadi menurut aku Dalam satu serum ini Sudah cukup lengkap banget ya Bahan aktifnya Oke sekarang kita bahas dulu Untuk yang vitamin A nya Jadi untuk vitamin A disini Ini adalah dalam bentuk Retinil palmetat Ini adalah salah satu Gulungan vitamin A Yang dia itu paling rendah Dari segi keefektivitasannya Tetapi dari segi efek samping Dia juga paling rendah Jadi rata-rata efek samping Yang disebabkan dari vitamin A itu Adalah fotosensitivitas Jadi kulit kita itu Akan lebih sensitif Kalau misalkan Kena sinar matahari Normalnya kulit kita itu Bisa bertahan Dari paparan sinar matahari Antara 10 sampai 15 menit Di beberapa sumber Ada yang bilang Sampai 20 menit juga Nah kalau misalkan kita pakai Serum Yang ada kandungan vitamin A nya Dalam jama waktu Yang lumayan lama Nanti kulit kita itu kan Sensitive ya Sama sinar matahari Jadi Belum sampai 10 menit Kulit kita itu udah Mulai kemerahan Apabila kita Terpapar Sama sinar matahari Tapi gak pakai sunscreen Nah selanjutnya Produk ini itu Bisa membantu Untuk meratakan warna kulit Dan dia ini kan Bekerjanya Di dalam sel kita ya Jadi sebenarnya Walaupun kita gak pakai Bahan pencerah yang lain Ini tuh bisa mencerahkan juga Tetapi dalam jangka waktu Yang cukup lama Sehingga banyak serum Dari vitamin A ini Yang dipadukan dengan Bahan pencerah lain Biar efek cerahnya itu Jadi makin mengerasa Nah karena dari segi Efek sampingnya Dia itu paling rendah Dibandingkan temen-temennya Seperti Retinol Retinoin Atau Retinodehid Jadi menurut aku Produk ini tuh aman banget Untuk dipakai Buat kalian yang Baru pertama kali Mau nyobain vitamin A Nah sedikit Perbandingan aja Dulu aku juga pernah Pakai retinol Dan memang Efek samping Dari fotosensitifitasnya itu Dia jauh lebih Parah yang retinol sih Karena aku dulu pernah Pakai juga Krim yang mengenuh retinol Dan dalam beberapa menit Aku Kulit aku terpapar Di sara matahari Itu langsung memerah Dan memang kondisinya Waktu itu aku lupa Gak pake sunscreen Nah sedangkan ini Sebenernya dia memang Ada efek kemerahannya gitu Tapi kemerahannya tuh Gak yang parah Sampai kulit kita jadi merah Kayak keteneng rebus Itu gak seperti itu ya guys Waktu itu yang aku rasain Adalah kemerahannya tuh Ada di bagian pipi Bagian sini Dan jatuhnya tuh Mulai bagus Kayak kita pake blush on gitu Walaupun hasilnya bagus Tapi ini tuh Sama aja Dengan efek samping Sebenernya ya Tapi untungnya Efek sampingnya tuh Gak terlalu parah Jadi matah aku Ini masih aman banget Buat dipakai Oke selanjutnya Ada vitamin B Atau niacinamide Niacinamide ini adalah Bahan pencerah Yang menurut aku Udah lumayan sering banget Aku liat Di berbagai macam skincare Dia bisa membantu Mencerahkan Terus bisa juga Membantu mengurangi Inflamasi Atau kemerahan Akibat munculnya Cerawat yang sedang aktif Nah selanjutnya Ini ada Kandungan vitamin C nya juga Nah vitamin C ini Berfungsi sebagai Pencerah juga Dan juga Sebagai antioksidan Nah aku tuh Pernah denger ya Kalau misalkan vitamin C Sama vitamin B itu Gak boleh di combine Karena salah satu Bahannya ini Nanti akan Kurang dari segi Efektifitasannya Tapi di produk ini Vitamin C nya itu Untungnya dalam bentuk Yang stabil Jadi ada jenis vitamin C Yang kurang stabil Itu dalam bentuk Ascorbic acid Atau dalam bentuk Vitamin C yang murni Tapi kalau bentuk Vitamin C Tapi kalau bentuk vitamin C Turunannya Contoh kayak Magnesium Ascorbifosfat Nah itu salah satu Bentuk vitamin C yang stabil Jadi kalau misalkan Mau di combine Sama bahan aktif yang lain Itu gak masalah Nah selanjutnya Ada kandungan vitamin E nya Vitamin E ini Menurut aku Lumayan sering aku temui Bahkan kayak Hampir di semua Sincer itu Ada kandungan vitamin E nya Vitamin E tersebut Merupakan Nutrisi basic Buat kulit kita ya Jadi kalau misalkan dulu Aku pernah Coba baca beberapa artikel Terkait nutrisi Apa sih yang paling Diputukan di kulit Ternyata yang paling Diputukan di kulit Itu adalah vitamin E Kalaupun sekarang Di produk-produk Skincare itu banyak Kayak ada kandungan Vitamin B3 Arbutin Salis acid Dan yang lainnya Itu karena Makin kesini Kebutuhan kulit orang itu Makin banyak Dan berbeda-beda Maka dari itu Skincare zaman sekarang Itu emang Bahan aktifnya Udah lumayan banyak banget Bahkan ditemukan Bahan-bahan aktif Yang cukup baru Seperti baku ciyong Nah selanjutnya Ada kandungan Bahan anti-aknenya Nah untuk Bahan anti-aknenya ini Itu sama Seperti yang aku temuin Di produknya Agnes Nah karena ada Bahan anti-aknenya Jadi produk ini Juga sebenarnya Bisa membantu Untuk mengurangi Jerawat yang sedang aktif Tapi biasanya Aku masih tetap Menggunakan Obat total jerawat juga Untuk membantu Supaya jerawatnya Itu makin cepat Sembuhnya Nah selanjutnya Ada sodium hyaluronate Atau sering disebut juga Sebagai hyaluronic acid Hyaluronic acid ini Adalah sejenis pelembab Yang lumayan booming Akhir-akhir ini Karena banyak banget Brand-brand skincare Yang Menghighlight sodium hyaluronate Nah sodium hyaluronate ini Merupakan pelembab Yang bisa bekerja Dalam waktu Beberapa jam aja Dan make sense Kenapa ada kandungan ini Karena vitamin A Itu cenderung bikin kulit Jadi kering Jadi butuh Pelembab ekstra Biar kulit kita itu Jadi gak terlalu kering Nah buat kalian nih Yang kulitnya super Duker kering Terus mau nyobain produk ini Aku saranin kalian Pakai pelembab tambahan ya Nah selanjutnya Ada kandungan Lactic acidnya Lactic acid ini Kita tahu Dia fungsinya itu Sebagai exfoliator Dan termasuk Dalam golongan AH Tapi selain Sebagai exfoliator Dia itu ada fungsi lain Sebagai pelembab Dan juga pH jasar Atau pengatur pH Dalam suatu produk Karena fungsinya itu Ada beberapa macam Terus kapan sih Lactic acid ini Berfungsi sebagai exfoliator Kapan dia berfungsi Sebagai pelembab Atau pH jasar Itu dipengaruhi Oleh beberapa hal Yang pertama Dari segi konsentrasinya Kalau misalkan Lactic acid ini Konsentrasinya itu tinggi Biasanya Kita bisa lihat Dari segi urutan ingredientsnya Itu ada di urutan mana Kalau misalkan Dia ada di urutan atas Kemungkinan memang Bahan lactic acid itu Cukup tinggi Konsentrasinya Sehingga kemungkinan besar Lactic acid di produk tersebut Itu memang fungsinya Sebagai exfoliator Tapi beda cerita Kalau misalkan Lactic acid ini Dia ada di bagian bawah Urutan ingredients gitu Karena kemungkinan besar Kalau misalkan Ada di urutan bawah Ingredients Lactic acidnya itu Hanya sebagai pelembab Dan pH jasar aja Nah selain itu Lactic acid ini Untuk fungsinya Sebagai exfoliator Itu lebih bagus Berada di lingkungan Yang pHnya acid Sedangkan Kalau dia ada di lingkungan Yang cenderung basah Kemungkinan Dia fungsinya sebagai pelembab Atau sebagai pH jasar aja Jadi Walaupun Kalian itu melihat Produk yang kalian pakai Mungkin itu ada Gendungan lactic acidnya Gak semua Lactic acidnya itu Berfungsi sebagai exfoliator Awal-awal Aku bahas gini Itu kan Aku excited banget Nyobain buruk ini Karena ada kegendungan Lactic acidnya Yang aku pikir Ini bisa jadi exfoliator juga Tapi pas aku lihat lagi Dari segi ingredients Segi itu kan ada Di daftar bagian bawah Jadi ada kemungkinan Memang dia fungsinya Bukan sebagai exfoliator Tapi ya sebagai pH jasar Atau sebagai pelembab aja Nah itu tadi Untuk pembahasan Bahan-bahan aktif Yang menurut aku itu Menarik di produk Y.O.U Agna Plus Sarum ini Nah kemudian Untuk review Pemakaian kurang lebih Selama sebulan Yang pertama Aku ngerasa Bahwa produk ini itu Memang membuat kulit aku Jadi tetap cerah Tapi gak cerah Yang signifikan banget ya Karena aku kan Pakainya baru 4 minggu Atau sekitar 1 bulanan Sedangkan Pemakaian kurang baru Yang ideal Supaya memberikan Efek yang signifikan Itu paling gak 8 minggu Jadi aku Pakai separohnya Jadi cuma pakai Koronitis selama sebulan Nah kemudian Produk ini itu Masih ada Gandungan komedogenik Yaitu dari segi Ban aktifnya Retinifametad Sama tokoferol Atau vitamin E Itu rating komedogeniknya 3 Kalau tokoferol itu 0-3 Ada kemungkinan Paling tinggi Dia bisa Bikin Komedogenik juga Karena ratingnya itu Bisa mencapai 3 Atau Di golongan sedang Makanya selama aku Pakai produk ini Memang aku ngerasa Kayak Masih muncul Komedo Di bagian hidung Terus bagian sini Di bawah bibir Terus sekitar hidung sini deh Itu masih muncul Komedo Atau whiteheads Makanya selama aku Pakai produk ini Aku tetap menggunakan Wardah Akne derem Yang light cream Karena dia ada Kandungan Exfoliatornya Yaitu dari Bahan salit-salit acid Kemudian Selama aku pakai produk ini Dia bisa ngebantu Mengurangin cerawat juga Tapi untuk cerawat Yang kecil-kecil Atau yang berdosa kecil Itu lumayan aku sih Lumayan bisa ngeringin Tapi kalau untuk cerawat Yang besar-besar Kayak yang ada di dagu aku Sekarang Ini kan lagi ada cerawat juga Ini biasanya aku bantu Pakai obat atau cerawat Biar Sembuhnya itu jadi lebih cepat Tapi ya tetap aja sih Agak lumayan lama Karena ini cerawat tipikal Yang dia agak mendeng Di bawah kulit gitu sih Jadi memang treatmentnya Agak lumayan lama Nah terus apakah produk ini Itu bisa bantu Mencerahkan dan Menghilangkan cerawat Ya kalau untuk Bantu mencerahkan Dan memeratakan warung aja Bisa sih Karena ini kan ada Kandungan vitamin B Dan vitamin C-nya Tapi sekali lagi Efek yang aku rasakan Itu memang Gak yang signifikan banget Karena aku kan Pakainya baru sebentar juga Nah kemudian Untuk nyelangi bekas cerawat So far Sekarang Aku masih ada bekas cerawatnya juga Jadi aku belum bisa Mengklaim bahwa Ini bisa ngilangin bekas cerawat Karena Untuk ngilangin bekas cerawat Itu butuh waktu Lama banget Jadi kalau misalkan Aku bilang Ini gak bisa Menghilangkan bekas cerawat Atau Aku bilang Ini bisa Menghilangkan bekas cerawat Itu Gak bisa aku Bilang hari ini Karena aku pakainya Baru sebentar banget Gitu Jadi kayaknya Untuk menghilangkan bekas cerawat Itu butuh Waktu yang lebih lama lagi Nah selama aku pakai burak ini Juga gak muncul Efek yang aneh-aneh sih Seperti gatal Kemerahan Tanda-tanda iritasi Itu aku gak Merasakan hal itu Tapi memang Selama aku pakai serum ini Masih Muncul beberapa cerawat juga Kayak yang gak didiaku aku Sekarang Itu pun munculnya Karena faktor hormonal sih Menurut aku Karena biasanya Sebelum menstruasi Atau beberapa hari Setelah menstruasi Itu Biasanya di wajah aku Bakal tumbuh cerawat Dan Kalau pun di kalian itu Tetap tumbuh cerawat Setelah menggunakan burak ini Harus dikaji dulu Atau di analisa dulu Kira-kira Kalian Selama pakai serum ini itu Ada Lonjakan hormonal Gak contoh Kayak legimen sebasi Atau enggak Terus kalian mungkin Alibisal makanan tertentu Terus lupakan makanan tersebut Sehingga jadi muncul cerawat Gitu Jadi kalau misalkan Kalian mau Menilai Kira-kira Di cerawatnya Gara-gara pakai serum ini Atau bukan Coba di analisa dulu Faktor-faktornya Karena Faktor penyebab Munculnya jerawat itu Ada banyak banget Jadi kalau misalkan Mau nyalahin satu produk Menurut aku Agak kurang fair sih Nah untuk satu serum ini Dengan bahan yang segitu lengkapnya Itu dihargai Kormabi Sebesar Rp80.000an aja Dan menurut aku Ini udah worth it banget Boleh coba Karena bahan aktifnya Kan lumayan banyak ya Tapi kalau untuk Ditanya mau repurchase Atau enggak Kayaknya aku Nggak repurchase dulu Aku enggak repurchase ini Bukan berarti Proyeknya itu jelek ya Enggak Ini produknya Mataku bagus Dan di kulit aku Juga efeknya Lumayan bagus juga Tetapi karena Kemarin aku ngeliat Ada brand lokal Yang luar di serum baru Dengan harga yang Lebih terjangkau Walaupun dari segi Ingredients Enggak selengkap YOYU Akla Pasar ini Tapi aku paling Nyo bayang itu dulu Jadi untuk sekarang Kayaknya aku Enggak repurchase ini dulu Oke guys Segitu dulu Untuk reviewnya Hari ini Gimana nih Kira-kira dari reviewnya Semoga kalian bisa Mendapatkan informasi Tambahan terkait dengan Produk ini ya Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa Buat like videonya Kemudian jangan lupa juga Buat subscribe channel aku Biar aku jadi Lebih semangat lagi Untuk bikin video-video selanjutnya So kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax